Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Elzaba Studio Tentunya masih seputar Proyek penguatan profil belajar Pancasila atau B5 Oke kali ini Ada kabar yang cukup menarik Karena terbitnya SK BSKAP Nomor 31 Tahun 2024 Ini terkait dengan Panduan atau Dasar Adanya dimensi elemen sub elemen Capaan fase Yang sebelumnya itu adalah nomor 9 Tahun 2022 Jadi ini yang terbaru Oke Setelah saya cermati Ada beberapa perubahan Ada beberapa perubahan Perbedaan dari yang lama Tahun 2022 Ke yang baru Tahun 2024 Ini sudah ada Beberapa perbedaan Tetapi intinya Sebetulnya hampir sama Ya teman-teman Nanti bisa ngecek langsung Hampir sama isinya Antara yang tahun 2022 Dengan yang tahun Tahun 2024 Perbedaan yang Urgen Hanya pada Tema Hanya pada tema Oke nanti Kita Kita lihat Satu-satu ya Ini yang tahun 2022 Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 9H KR 2022 Ya ini adalah Sumber Dari Sumber Pedoman kita Apabila Merancang Dan melaksanakan P5 Disini ada Dimensi Elemen Isinya adalah Tentang Dimensi Elemen Dan Sub-elemen Profil Pelajar Pancasila Pada Kurikulum Merdeka Nah Di dalamnya ini Sudah termasuk Ada capaian Pasenya Begitu teman-teman Kemudian Tampilannya Teman-teman Pasti sudah Lihat ya Ini ya Karena ini Sudah Sudah Dua tahun Lebih Ya Sudah Dua tahun Lebih Disini Kita Melaksanakan Sekarang Kita Lihat Yang Baru Nah Yang baru Itu Yang nomor 31 H KR 2024 Itu Berbeda Yaitu Tentang Kompetensi Dan Tema Jadi Di dalamnya Ada Temanya Teman-teman Ada Penjelasannya Tentang Kompetensi Ya Kemudian Ada Tema Dari P5 Nah Di dalamnya Juga Sudah Ada Dimensi Elemen Sub-elemen Dan Capaian fase Jadi Di SK Yang Terbaru Ini Sudah Memuat Temanya Sementara Di Ini Yang lama Tidak ada Temanya Nah Kalau Yang lama Itu Temanya Ada Pada Buku Panduan Ada Pada Buku Panduan Yang Ini Teman-teman Nah Disini Ada Pada Buku Panduan Ini Ini Temanya Jadi Kalau Yang lama Itu Ada SK Dari BS SK AP Dan Buku Panduan P5 Nah Tetapi Kalau Yang baru Sudah Memuat Di Dalamnya Sudah Ada Temanya Jadi Perbedaannya Kalau Yang Ini Yang lama Judul Yang atas Itu Agak Sulit Dibaca Sementara Ini Yang baru Sudah Lebih Mudah Dibaca Ini Yang Saya Maksudkan Ini Ini Seperti Ini Nah Kalau Kita Tarik Ke Bawah Tarik Ke Bawah Ini Judul Di 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 Atas Ini Kita Tarik Ke Bawah Maka Di Halaman Ini Kita Hilang Nah Ini Yang Kita Lihat Agak Sulit Ini Sebetulnya Capaan Fase Apa Meskipun Lama Lama Juga Afal Ini Sub Elemen Ini Capaan Fase Paut Ini Fase A Fase B Fase C Fase D Fase E Lama Lama Apal Gitu Tetapi Ini Kan Jadi Kesulitan Kita Melihatnya Nah Ini Ilang Semua Itu Gak Ada Nah Sementara Di Yang Baru Maka Setiap Ganti Halaman Ini Akan Muncul Yang Disini Ini Misalnya Kita Ganti Halaman Di Bawahnya Dia Muncul Seperti Ini Kita Scroll Ke Bawah Lagi Dia Muncul Lainnya Yang Memudahkan Teman Teman Antara Yang Baru Dan Yang Lama Itu Perbedaannya Itu Yang Pertama Kemudian Perbedaan Yang Kedua Yang Lama Hanya Memuat Dimensi Elemen Sub Elemen Dan Jampan Fase Tadi Sudah Saya Sampaikan Kemudian Yang Baru Itu Memuat Yang Baru Itu Tidak Hanya Tidak Hanya Ini Ya Memuat Dimensi Elemen Sub Elemen Capa Fase Dan Tema Ini Nah Kita Lihat Sekarang Kalau Yang Lama Ini Yang Nomor Sembilan Ini Setelah Sampai Halaman Terakhir Nah Ini Tidak Ada Temanya Habis Sampai Disini Ini Sampai Pada Dimensi Kreatif Dimensi Kreatif Habis Sementara Kalau Yang Ini Nah Ini Yang Baru Nah Ini Habis Ya Teman Teman Disini Masih Ada Terusannya Kompetensi Nah Ini Kompetensi Dan Tema Nah Ini Perbedaannya Teman Tema Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Seperti Ini Jadi Di Dalam SK Yang Baru Itu Sudah Ada Temanya Seperti Itu Teman Oke Kita Lanjutkan Lagi Nah Kemudian Disini Saya Ambil Yang Nomor Empat Sekalian Jadi Tema Paut Sama Dengan SD Kalau Yang Lama Yang Lama Kita Lihat Tema Paut Itu Sama Dengan Yang SD Nah Ini Yang Lama Ini Paut Temanya Gini Aku Sayang Bumi Masuknya Kegaya Hidup Berkelanjutan Ini Temanya Nah Kemudian Aku Cinta Indonesia Temanya Apa Kearifan Lokal Seperti Itu Kemudian Kita Semua Bersaudara Temanya Bineka Tunggal Ika Nah Kalau Kita Lihat Pada SK Yang Baru Teman Di SK Yang Baru Kita Lihat Maka Maka Temanya Ini Adalah Yang Yang Di SK Lama Jadi Topik Aku Sayang Bumi Nah Ini Jadi Tema Teman-teman Nah Tema Ini Jadi Aku Sayang Bumi Ini Jadi Tema Tetapi Tema Ini Adalah Nah Ini Disini Pemahaman Ini Akan Membangun Kesadaran Untuk Memiliki Gaya Hidup Yang Ramah Lingkungan Tema Ini Selaras Tadi Yang Tadinya Topik Aku Sayang Bumi Jadinya Selaras Dengan Tema Gaya Hidup Berkelanjutan Nah Dipaut Itu Temanya Jadi Berubah Teman-teman Yang Sebelumnya Topik Menjadi Tema Sekali Lagi Yang Sebelumnya Topik Menjadi Tema Nah Ini Jadi Tema Aku Sayang Bumi Aku Cinta Indonesia Gitu Kita Semua Bersaudara Ini Selaras Dengan Bineka Tunggal Ika Kemudian Yang Aku Cinta Indonesia Selaras Dengan Apa Kearifan Lokal Imajinasi Dan Kreativitas Ku Ini Selaras Dengan Tema Rekayasa Dan Teknologi Sementara Yang Lainnya Sama Jadi Hanya Hanya Berbeda Di Apa Ya Pemberian Nama Saja Kalau Sebelumnya Topik Maka Sekarang Jadi Tema Tetapi Tema Ini Selaras Dengan Tema Yang Sama Dengan DSD Sampai DSMA Seperti Itu Teman Teman Jadi Ini Perbedaan Nomor Dua Dan Nomor Empat Kemudian Yang Nomor Tiga Ada Sedikit Perubahan Pada Redaksi Nah Ini Setelah Saya Cek Semua Ya Meskipun Mungkin Masih Ada Yang Terlewat Nah Disini Teman Ini Pada Elemen Akhlak Bernegara Pada Elemen Akhlak Bernegara Ini Dimensi Pertama Ini Ada Sedikit Perbedaan Yaitu Nah Pada SK Yang Lama Ini Di Sub Elemen Ada Tertulis Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Tetapi Yang Baru Ini Malah Tidak Ada Artinya Sub Elemen Sama Dengan Akhlak Bernegara Ini Sedikit Perbedaannya Seperti Itu Kemudian Masih Ada Lagi Perbedaan Lagi Kita Lihat Kebawah Pada Disini Misalnya Ini Adalah Pada Apa Ini Pada Dimensi Dimensi Berkebinakaan Global Elemennya Mengenal Dan Menghargai Budaya Coba Kita Lihat Elemennya Mengenal Dan Menghargai Budaya Nah Ini Sudah Saya Beri Tanda Memahami Pentingnya Melestarikan Ini Sampai Bawah Memahami Penting Nah Ini Berbedanya Disini Ini Hanya Redaksi Aja Kalau Isinya Hampir Sama Memahami Pentingnya Upaya Melestarikan Budaya Dan Melaksanakannya Dalam Kehidupan Sehari Hari Untuk Mengembangkan Identitas Pribadi Sosial Dan Bangsa Indonesia Tapi Berbeda Dengan Yang Lama Memahami Pentingnya Melestarikan Dan Merayakan Tradisi Nah Ini Kan Ada Kata Disini Hanya Melestarikan Budaya Dan Melaksanakan Tapi Disini Ada Kata Merayakan Bedanya Gak Begitu Jauh Seperti Itu Intinya Sama Kemudian Perbedaan Lagi Disini Di bawahnya Pada Interaksi Antarbudaya Interaksi Antarbudaya Nah Disini Melakukan Ini yang Baru Melakukan Berbagai Macam Cara Bermakna Kalau Yang Lama Adalah Menggunakan Berbagai Macam Cara Yang Bermakna Itu Intinya Kan Tetap Sama Hanya Redaksinya Bidak Kita Lanjutkan Perbedaannya Lagi Pada Elemen Refleksi Dan Bertanggung Jawab Terhadap Pengalaman Kebenikaan Nah Disini Ada Ini Menyebut Ini Yang Baru Menyebutkan Apa Yang Telah Dipelajari Tentang Orang Lain Dari Interaksinya Dengan Kemajemukan Budaya Yang Budaya Di Lingkungan Rumah Dan Sekolah Nah Bahasanya Hanya Dibalik Sedikit Ini Budaya Di Lingkungan Sekolah Dan Rumah Seperti Itu Teman-teman Kan Tidak 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 Masalah Oke Kita Lanjutkan Lagi Pada Ini Pada Akhir Akhir Fase C Coba Kita Lihat Akhir Fase C Nah Disini Pakai Kata Mengkonfirmasi Dan Mengklarifikasi Coba Kita Lihat Disini Mengkonfirmasi Kalau Yang Di Yang Lama Itu Mengkonfirmasi Pakai K Tapi Kalau Yang Di SK Baru Mengkonfirmasi Seperti Itu Teman-teman Seperti Itu Perbedaannya Kemudian Lanjutkan Ini Di Yang Lama Mengidentifikasi Dan Menyampaikan Isu-isu Tentang Penghargaan Terhadap Keragaman Dan Kestaraan Budaya Coba Kita Lihat Mengidentifikasi Dan Menyampaikan Isu-isu Tentang Keragaman Dan Kestaraan Budaya Serta Memberikan Alternatif Solusi Jadi Ada Tambahannya Ada Solusinya Gitu Kita Lanjutkan Pada SK Yang Lama Mulai Mengenal Keberagaman Oke Ini Masih pada Apa ini Masih pada Elemen Berkeadilan Sosial Kebawah Berkeadilan Sosial Kita Lihat Mana ini Nah Disini Di akhir Fase Paut Mengenali Keberadaan Nah Disini Mulai Nah Di SK Yang Mulai Mengenali Tapi Di Yang Baru Hanya Mengenali Seperti Itu Oke Kita Lanjutkan Lagi Sudah Sampai Pada Dimensi Ketiga Bergotong Royong Apakah Ada Perbedaannya Coba Kita Kita Cek Kebawah Elemen Kepedulian Pekah Dan Mengapresiasi Orang-orang Di lingkungan Sekitar Disini Bahasanya Adalah Mengapresiasi Orang-orang Nah Ini Kata-kata Pekah Dihilangkan Di SK Yang Baru Kemudian Ini Yang Lama Kita Sampingnya Pekah Dan Mengapresiasi Sama Ini Juga Kata-kata Pekah Dihilangkan Kemudian Disini Di SK Yang Lama Menggunakan Ya Pada Sub-elemen Persepsi Sosial Ini Menggunakan Pengetahuan Disini Pakai Bahasa Menerapkan Pengetahuan Oke Kita Lanjutkan Lagi Dimensi Mandiri Dimensi Mandiri Kita Dimensi Mandiri Nah Disini Kita Ketemu Di Akhir Fase Paut Mengomunikasikan Nah Disini Adalah Menceritakan Jadi Pada SK Lama Tulisannya Menceritakan Tapi Di SK Baru Tulisannya Mengomunikasikan Oke Kita Lanjutkan Lagi Jadi Teman-teman Nanti Tinggal Baca-baca Saja Secara Umum Hampir Sama Kita Sudah Sampai Dimensi Bernalar Kritis Sudah Saya Beri Tanda Juga Kita Lihat Pada Elmen Ini Memperoleh Dan Memproses Informasi Dan Gagasan Oke Nah Disini Disini Pakai Kata Seperti Ini Mengumpulkan Sampai Pada Memperjelas Informasi Dengan Bimbingan Orang Dewasa Ada Kata-kata Ini Tapi DSK Yang Baru Nah Ini Informasi Untuk Menambah Pengetahuan Hanya Itu Tanpa Ditambahi Ini Dengan Bimbingan Orang Dewasa Oke Kita Lanjutkan Lagi Oh Ini Juga Masih Ada Menambah Menambah Pengetahuannya Ini Yang Mana Oh Ini Nah Pengetahuan Kalau Disini Pengetahuannya Bedanya Itu Oke Kita Lanjutkan Di bawahnya Pada Elemen Menganalisis Nah Ini Kita Lihat Di sebelah Kiri Sub-elemennya Elemen Refleksi Pemikir Dan Proses Berpikir Mana Oh Di atasnya Dulu Mohon maaf Nah Disini Mengevaluasi Penalatan Prosedurnya Oke Jadi DSK Yang Lama Ini Sub-elemen Tertulis Elemen Ini Tertulis Elemen Menganalisis Dan Mengevaluasi Penalaran Dan Prosedurnya Ini Elemen Ini Kalau Tidak Muncul Disini Maka Maka Disini Ya Disub-elemen Ini Yang Ada Di Elemen Akan Ditulis Lagi Tetapi Disini Ada Kata-kata Elemen Ini Harusnya Sub-elemen Teman-teman Nah Makanya Di dalam SK Yang Baru Nah Di SK Yang Baru Tidak Ditulis Seperti Itu Karena Kalau Tidak Ditulis Artinya Sub-elemen Ini Mengambil Dari Elemen Begitu Teman-teman Jadi DSK Yang Lama Kan Ada Tulisannya Elemen Ini Harusnya Tidak Usah Ditulis Atau Misalnya Mau Ditulis Maka Kata-kata Elemen Ini Hilang Oke Kemudian Sampingnya Capaian Untuk Paut Menyebutkan Alasan Dan Dari Pilihan Atau Keputusannya Kalau Disini Mengomunikasikan Seperti Itu Oke Kita Lihat Bawahnya Pada Elemen Refleksi Refleksi Pemikiran Dan Proses Berpikir Nah Harusnya Kalau Ini Tidak Ada Kan Tidak Perlu Ditulis Coba Kita Lihat Nah Maka Pada SK Yang Baru Ini Tidak Ditulis Teman Teman Karena Sama Yaitu Refleksi Pemikiran Dan Proses Berpikir Maka Ini Harusnya Nah Ini Tulisannya Adalah Refleksi Pemikiran Dan Proses Berpikir Bukan Merefleksi Dan Mengevaluasi Jadi Ini Ini Harusnya Tidak Ada Harusnya Tidak Ada Cukup Dari Elemen Ini Yang Ditulis Lagi Sama Nah Ini Yang Baru Ya Maka Elemen Ini Ditulis Lagi Disini Atau Tidak Perlu Ditulis Karena Sama Seperti Itu Teman Kita Lanjutkan Di Sampingnya Untuk Paut Bahasanya Adalah Menyampaikan Apa Yang Dipikirkan Dengan Singkat Maka DSK Yang Baru Menyampaikan Apa Yang Dipikirkan Dengan Berbagai Cara Kemudian Kita Lanjutkan Sampai Pada Dimensi Kreatif Dimensi Keenam Dimensi Kreatif Disini Untuk Elemen Menghasilkan Gagasan Yang Orisinal Menghasilkan Gagasan Yang Orisinal Sub Elemen Kosong Kemudian Di Akhir Fase Paut Ini Menyampaikan Kita Lihat Yang Lama Dulu Menggabungkan Beberapa Gagasan Menjadi Ide Atau Nah Ini Bahasanya Jadi Berubah Menyampaikan Gagasan Sederhana Yang Bermakna Itu Seperti Itu Ganti Ini Bahasanya Saya Tidak Akan Detail Sekali Mencermati Bahasanya Karena Intinya Hampir Sama Kemudian Di Bawahnya Adalah Elemen Menghasilkan Karya Dan Tindakan Original Capaian Fase Untuk Paut Di Sini Serta Mengapresiasi Karya Dan Tindakan Yang Dihasilkan Coba Kita Lihat Yang Baru Nah Di Sini Hanya Sampai Di Sini Mengeksplorasi Ini Sampai Pada Ini Mengeksplorasi Dan Mengepresikan Pikiran Dan Atau Perasaannya Dalam Bentuk Karya Dan Atau Tindakan Sederhana Berbeda Ini Sederhana Disini Ada Serta Mengapresiasi Ini DSK Yang Baru Dihilangkan Kata-kata Serta Mengapresiasi Karya Dan Tindakan Yang Dihasilkan Seperti Itu Teman-teman Ini Kan Hilang Kita Lanjutkan Apakah Masih Ada Oke Masih Ada Elemen Memiliki Keluasan Kita Lihat Elemen Memiliki Keluasan Oke Nah Disini Pada SK Lama Berupaya Mencari Solusi Kemudian Di SK Yang Baru Mengidentifikasi Alternatif Solusi Seperti Itu Sedikit Berbeda Nah Seperti Itu Teman-teman Perbedaan Antara SK Kepala BSK AP Nomor 9 Tahun 2022 2022 Dengan SK Kepala BSK AP Nomor 31 Tahun 2024 Semoga Yang saya Sampaikan Sama-sama Menambah Pengetahuan Kita Yang penting Teman-teman Tidak usah Bingung Karena Dua-duanya Ada Sumbernya Dan Perbedaannya Juga Tidak Begitu Tidak Begitu Jauh Seperti Itu Kurang Lebihnya Maaf Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokab